Kini, manajer tidak perlu khawatir lagi dalam memantau kinerja para agent pada saat menangani pertanyaan pelanggan serta menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi di dalam ruang percakapan. Fitur Agent Scorecard kini hadir pada mekari kontak Omnichannel Anda yang akan menjadi alat terbaik untuk melacak produktivitas agent. Selain itu, fitur ini juga dapat memastikan pelanggan menerima layanan dengan kualitas terbaik. Pada video tutorial kali ini, Anda akan mempelajari mulai dari cara membuat kategori, melakukan pengaturan scorecard, hingga tahap melakukan penilaian terhadap agent. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Disini, Anda perlu membuat kategori terlebih dahulu untuk menentukan parameter yang akan digunakan dalam penilaian sebelum melakukan penilaian terhadap agent. Untuk dapat memulainya, masuk ke akun Omnichannel Anda, lalu pilih menu settings. Kemudian, pada bagian ini, klik scorecard, lalu klik create category untuk melanjutkan proses pembuatan kategori. Selanjutnya, isikan kategori name dan description pada kolom-kolom berikut, untuk pengisian kategori name bersifat wajib. Kemudian, pada bagian ini, klik add parameter untuk menambahkan parameter penilaian. Dalam hal ini, Anda dapat memilih maksimum 5 parameter penilaian dalam satu kategori seperti pada tampilan berikut, lalu klik add untuk menambahkan. Selanjutnya, pilihan parameter penilaian akan ditampilkan pada halaman berikut. Tambahkan bobot penilaian pada setiap parameter yang dipilih untuk menentukan parameter mana yang lebih penting dalam satu kategori penilaian. Dalam hal ini, bobot total harus 100% untuk satu kategori. Letakkan nomor bobot di sebelah parameter untuk menambahkannya. Apabila Anda ingin mendistribusikannya secara merata, Anda dapat klik distribute equal weight. Kemudian, apabila keseluruhan data telah terisi, klik save untuk menyimpan. Setelah membuat kategori penilaian, langkah selanjutnya adalah membuat pengaturan scorecard. Anda dapat melakukan beberapa konfigurasi untuk menentukan penilaian pass yang berarti berhasil atau fail yang berarti gagal berdasarkan skor tersebut. Untuk memulai pengaturan scorecard, klik setup scorecard pada bagian ini. Selanjutnya, tentukan passing grade untuk menentukan standar penilaian agent. Anda juga dapat mengaktifkan toggle auto-scoring by Mekari Ayrin apabila ingin melakukan penilaian secara otomatis. Nilai passing grade akan menentukan apakah agent tersebut berhasil atau gagal dalam ruang percakapan tersebut dan jumlahnya akan ditentukan oleh skor parameter. Jika skor agent di atas atau sesuai dengan passing grade, maka statusnya adalah pass. Jika skor agent di bawah passing grade, berarti fail. Secara default, nilai kelulusannya adalah 75%. Kemudian, apabila Anda mengaktifkan toggle auto-scoring by Mekari Ayrin, maka otomatisasi akan dilakukan jika ruang percakapan telah terselesaikan dengan jumlah pesan dalam ruangan berjumlah lebih dari 10 pesan oleh agent. Setelah membuat kategori parameter dan mengatur skor kart, kini Anda dapat melakukan penilaian. Sebelum melakukan penilaian, Anda perlu mengetahui beberapa syarat berikut. Ruangan percakapan harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika ruangan diselesaikan dengan chatbot, maka skor kart tidak akan ditampilkan. Untuk saat ini, apabila terdapat dua agent dalam satu ruangan percakapan, maka skor akan muncul pada agent pertama yang menyapa atau muncul di ruang percakapan. Serta Anda hanya dapat meninjau skor yang telah dilakukan sebanyak satu kali. Untuk dapat memulai penilaian, masuk ke menu Inbox. Lalu, klik salah satu pesan yang sudah terselesaikan dengan status Resolve. Kemudian, klik tombol Agent Scorecard. Dan selanjutnya, berikan nilai pada ruangan percakapan berdasarkan kategori yang telah dibuat. Setelah mengisi semua parameter, klik Submit, maka kartu skor akan menunjukkan nilainya. Jika Anda mengaktifkan tombol Auto Scoring, maka akan ditampilkan logo AI. Untuk dapat melakukan penilaian, Anda hanya dapat menilai dengan klik jempol ke atas atau jempol ke bawah. Anda wajib mengisi semua parameter pada kategori untuk dapat mengirimkan skor. Anda dapat melihat skor dengan status Pass atau Failed berdasarkan passing grade yang telah ditetapkan, tanggal Review, dan Reviewer atau Scorer. Anda juga dapat mengedit kartu skor sebanyak satu kali dengan klik Edit Scorecard, dan tindakan ini akan menggantikan nama Reviewer. Selanjutnya, Anda dapat melihat hasil skor dengan klik Report, lalu pilih Tab General. Anda akan melihat hasil laporan pada halaman List of Conversation. Klik icon Scorecard untuk melihat hasil penilaian pada salah satu agent. Lalu, Anda akan melihat ringkasan penilaian agent yang telah dinilai. Demikian penjelasan mengenai cara melakukan penilaian agent pada kontak chat. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak Guidebox. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!